musik 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 hello, welcome back with me and... and we are the earth musik 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 ok guys, jadi ini gue sambil turun ini fespa yang kemaren tuh si primavera yang bengkok udah kebongkar akhirnya karna bukan gue mbongkar ini untuk bongkar jadinya ini fespat fear susah banget bongkar aja gue sampe nyerah jadi udah difocotin semua buraingnya harusnya ga bisa dicopot kita copot karna itu pres pers an guys jadinya ni udah ada suhu gua, suhu ahlinya mereka berdua nih, udah membongkar ini, ini yang terlihat kacau banget nih ringkok, udah dicopot dan udah lurus lagi jadi udah dibalikin semua, nah ini kondisi Vespanya kalau trondol, mungkin kalian belum pernah lihat jadi ini dicopotin semua sambungan-sambungannya dilepasin semua nih, pokoknya ini ada sambungan di bawah sini nih terus dia ngunci lagi di sini, ini harus dibor ini harus dibor dan bisa kecopot semua, jadi buat ngepresnya itu kita harus mainan bor sama bongkarlasan pokoknya ini udah kecopot semua dan damage paling parah ada di sini ini bengkok, harusnya dia lurus terus ini nempel ke sasis ini harusnya dia ngebuka gitu ini dia nempel ke sini, jadi kacau banget guys, kacau banget kalau untuk yang lain nih, bodi-bodi ini bodi ini masih aman nih dia cuma retak nih, disini pecah bela dua, harusnya satu kita pecah, terus ini kacau juga nih ini bagian ini bagian ini gue lho taruh-taruhin dulu ini yang plastik paling parah dua ini tentunya sih kalau ini banyak yang jual ya ini pecah sama ini udah pecah dua juga nih kalau mau disambung bisa sih sebenernya cuman kalau katanya sih mau pilih baru dan yang parah lagi nih guys ini nih kacau banget dia harusnya lurus kesini ini malah bengkok makannya kemaren gak bisa digalanin serem banget ya ini harusnya gini nih lurus kesini tapi malah belok jadi nge c gitu ya jadi nanti ini ganti baru kalau di press sebenernya bisa cuman kayaknya buat motor kenceng ini kayaknya ada bahaya nih motor sekenceng ini kalau di press-press karena ini mesin udah gak standar guys mesin udah gak standar denger-denger sih udah dibore up kalian lihat aja deh gue kurang ngerti tapi ini gue suka banget nih buat R9 aduh keren banget R9 terus ini yang bonyok ini nanti proses sama kayak gitu kita ketok nanti ini dikepak dulu dikeluarin beres deh jadi aman itu bisa diperbaikin mungkin ini kita antara dua sih kita mau cari dulu yang jual atau mau di press eh di press disambung nah ini barang-barang ini nah kita sekarang mau fitting lampu sennya Pak Oya ya lampu sennya mau kita fitting nih guys jadi kemarin lampu sen aja udah gak rapet nah di bagian ini setelah diketok nih kayaknya udah menempel dengan sempurna nih ini cuma butuh dari pagi siang udah begini gila ini sadis sih ini belum siang walah baru jam 11 kurang nih bentar gue cek jamnya ini tadi dikerjain jam setengah 9 jam 11 kurang udah bisa pasang 6% lagi hehehe pantas gila ini kalo namanya ketok magic ini magic bener hehehe oke ini bautnya mau dilepas dulu sepertinya butuh obeng ya cari obeng guys kita cari obeng dulu guys kita cari obeng cari obeng dulu nah ini obeng nih obeng per obengan eh eh apa nih apa nih apa nih eh gompetin dulu guys sorry nanti kita buka ke kalian ini gue mau cari obeng dulu soalnya aduh cari obeng cari obeng oke obeng obeng kita cari nemu nih obeng cuma kagak plus kita cari yang plus kecil obengnya ada gak ya ini bakal gak ada set oke kita cari tempat lain eh udah beres tuh udah kecopot nah ini ini lagi fittingnya nah ini tuh tadi hahaha nyari-nyari disitu nah ini kita cek ya fittingnya oke oke udah mulai masuk ya kemarin tuh jadi dia nongol ini harusnya udah rata sih oke mungkin butuh diketok sedikit lagi gila ini panas banget guys sorry dan gue kayak gila ini panas banget guys sorry liat deh gue kadang tidur hehehe udah salah sorry ini gue rada narsis-narsis biasanya editor lagi sakit editor slash videographernya lagi sakit jadi gue turun tangan sendiri dulu eh jangan bosen-bosen pokoknya dan gue ingatin juga kita punya tujuh instagram linknya ada di sini jangan lupa juga subscribe biar kita lebih semangat kalau bikin konten terus buat kalian dan jangan lupa juga harus disentuh nanti lagi ada giveaway tungguin aja ada di instagram earth industry langsung cek aja giveaway nya gimana itu ada 10 kemenang tungguin aja guys jadi eh ini Vespa nya gimana buat kalian kira-kira bisa bener gak ya karena gue sebenernya rada kepo sih ini ini si Vespa ini harusnya bisa bener lagi karena terbantu sama fork baru nanti kita bisa fitting lagi semua yang pasti sih harusnya harus bisa ngebut lagi nih Vespa dan kalau tanya owner nya sih mau kesini nanti mungkin kita sharing-sharing sama owner nya juga ya tadi gue abis WA-an fork depan sih udah dapet tinggal tuh sisanya mungkin kita coba beresin dulu biar gak over budget juga karena ini bukan modif istilahnya gitu dan warna akhirnya ganti guys tungguin aja ya warnanya ganti keren banget bisa dibilang belum ada sih belum ada sama warna ini dari kita ya dari kita dan gue jarang liat di video juga ada yang sewa warna tersebut nah pokoknya tungguin aja ini gokil banget pokoknya ini crash membawa full spek what sisanya gitu sadis oke nah ini sparkboard juga mau dicopot ini sparkboard aman ya pak ya iya sparkboard aman cuman kemungkinan sparkboard nya mau nanti pake yang karbon jadi jadi kita ada spark carbon buat ke spa juga kalian boleh kepo-kepo ada di earth gear and store tuh nah ini sistemnya dia bau 3 buji di atas dan ini nyopotnya lumayan nih berarti kalo nyopot sparkboard lepas komstir gitu eh komstir lepas stuck gila juga ya gak ada cara lainnya kok ya sadis ya buka sparkboard nya begini ya untung kayak macam R1 gitu gak begini nih kalo R1 kan lebih ribet lebih gede ya hehehe ngobot sparkboard begini nih gila gua baru tau selama ini soalnya tinggal motor udah dateng-dateng karbon kan kita mau pasang disini jadi emang pesta ribet juga ya nah nih soalnya udah pasang nih sadis oke yang pasti body part pertama yang paling major damage nya tuh udah kecopet dan udah bisa lurus lagi tinggal ini kalo kalian perhatiin ini dia bengkok ke sebelah sini yang ngejebapin di bagian ini juga itu dia bengkok parah dan ini bisa liat ini di belah sini nih harus di press karena dia bengkoknya mulai dari sini ini di standar 2 nya aja tuh harus di ganjel-ganjel guys jadi di ganjel gak di kanjel ini kemarin pas lagi di pick up tuh di ganjel batu standar 2 nya karena motornya tuh yang depannya udah ke kanan eh sorry ke kiri kepala depannya ke kiri motornya masih lurus jadi jeng dot gitu gimana sih jeng dot nah gitulah jadi ini pair terakhir adalah ini pressin ini nanti kita harus tak down semua ini kabel-kabel kita copotin terus aki copot semua copot nanti dipanasin press look ada fork baru beres deh jadi ini update dulu buat kalian karena kemarin gue gagal buka jadi gue buru-buru update lagi buat kalian oke mungkin nanti tunggu aja next fork nya ya pasti ini ada sedikit pengerjaan lah jadi gak bosan-bosan banget tuh lampu udah kepasang next block harusnya ini udah lurus oke jadi tungguin aja terus update nya thank you for watching and be the best on earth see you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati